Intro Umur Dan alamat yang bersangkutan kembali Untuk diambil dokumentasi Dan sidik jari Dari pemohon Pak Jadi mereka yang sudah lusulah baru bisa melakukan Registrasi foto Dan sidik jari Ini untuk kita sendiri Dari pimpinan Untuk proses Tahapan-tahapan sampai saat ini Sejauh ini berjalan lancar Semua sejauh ini berjalan lancar Tidak ada kendala Karena Sumpama juga ada kendala Biasanya ketika Ada proses pengambilan foto Yang terkait dengan Menggunakan tenaga listrik Apabila mati lampu kita sudah siap Jadi Tidak pernah ada kendala Selama proses Pembuatan permohonan SIM Dari para masyarakat Kalau rata-rata lah Perharinya Pemohon yang ada di Majilang Natal yang melakukan Permohonan SIM Di poros ini berapa banyak Rata-rata 20 20 untuk perhari Karena kita juga jumlah penduduknya Sekitar 500 ribu jiwa Pak Irwan tadi Pemohon yang Beruntung Lolos dari tahapan Ujian teori mereka Harus mana lagi Bagi pemohon SIM yang besar Khususnya A Umum Dan B Itu ada lagi satu tahapan Yang menama Ujian simulator Jadi ruangannya ada di sebelah Itu pada Mengumudi Langsung ujian simulator Di ruang sebelah Bisa ditujuan Mari Pak Ini sekarang ruangan apa ini Bisa dijelaskan Ini namanya ruangan ujian simulator Jadi bagi Pemohon SIM Khususnya SIM besar Setelah melakukan input data Ini akan melaksanakan Ujian simulator Itu gimana kira-kira Pengoperasiannya gini Maksudnya Pak Untuk pengoperasiannya Pak Dia didata dulu Pak Didata dulu Nomor Ketrapengnya Pak Dan diisi Dan diisi namanya Pak ya Disini kita ada ujian Keterampilan mengumudi Pak Ada empat tahapan Kita lihat dulu Pak ya Disini kita cari Pak Nomor ini sudah 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 kita input tadi Nah disini Pak Sudah kita foto Disini kita ada ujian Keterampilan mengumudi Di ujian ini Pak Ada empat tahapan Reaksi Antisipasi Konsentrasi Dan ketrapengan mengumudi Disini yang kita ujiankan dulu Pak Itu konsentrasi Pak ya Disini Pak ada Contohnya Pak Disini ada lingkaran Ini akan memputar Pastikan titik merah Di antara dua titik ini Tidak menyentuh garis hitam Yang akan dilaluinya Pak Ataupun diputar Pergunakan setirnya Untuk menggeser titik merah Dan ke kiri dan ke kanan Pak Disini Pak ada titik merah Titik merah ini tidak boleh menyentuh Garis yang sedang Keputar ini Pak Buat sim Sim A Apa sim C Kebetulan saya mengurus sim Sudah berapa kali Apakah Mau perpanjangan atau buat sim baru Kebetulan saya buat sim baru Pak Ini yang keberapa kali Pertama Saya buat sim yang kedua kali Pak Kebetulan yang pertama saya datang ke Sarpas Saya tidak lulus di ujian teorinya Pak Ini yang kedua kali Iya Pak yang kedua kali Pak Jadi selama proses penaptaran Ada yang membingungkan gak Kalau membingungkan Gak ada sih Pak Cuman ya mungkin saya masih kurang Pengetahuan mungkin di teorinya Makanya kemarin itu saya tidak lulus Tapi ada dibimbing ya oleh anggota ya Supaya Saya dibimbing Terus Ini sekarang sudah sampai tahapan apa Mas ya Saya tinggal nunggu aja sih Pak Sudah selesai ujian teori Sama praktek Tinggal menunggu simnya dicetak Dipersulit gak oleh anggota selamanya Tidak Pak Ada calon? Gak ada Pak Kalau ada laporkan Siap Ya makasih ya Semoga Ini simnya cepat keluar Udah Udah Dulu Polres ini tubang depan Awal itu Ini Masa ada seberang Pak Polres Pelayanan kepada masyarakat lain Selain yang Selain itu Kita Datang kewinjauan tadi Itu Persoalan Pak Enam ya Ya Menjadi atensi Baik dari si pelayanan Artinya bahwa Kita jalan berkondisinya bahwa Seperti orang yang terhukum Karena belum ada Kondisi pelayanan Kemudian juga bagaimana Untuk keamanan gitu Karena Di berabat Polres Kita disini Pertama saya masuk Yang saya perhatikan adalah Kondisi tahanan Kondisi tahanan Pintu Dan Lubang-lubang angin Atap Apakah ada yang Berpotensi Membuat tahanan itu Kabur Nah kalau memang ada Kita perbaikin Nah ini kebetulan Ada jam kunjungan Hari Selasa Hampir dengan hari Jumat Jam 10 sampai jam 2 Kita bisa lihat Ini masyarakat Mengunjungi keluarganya Assalamualaikum Sebelumnya juga Ketika mereka akan Melakukan kunjungan disini Dilakukan pemerisan Oleh petugas jaga Bekal yang dibawa Apa Dan juga penggeledahan badan Kita untuk mengantisipasi Apabila ada upaya-upaya Mengirimkan barang-barang Yang dilarang Nah seperti itu Mau menjungguk ke dalam Disini aja Oke Ya Ini Umak Umak Disini pun nak Assalamualaikum Sudah senang ketemu Umak anaknya Mudah nak Mudah-mudahan Senang Sehat Tapi anaknya sehat ya Alhamdulillah nak Alhamdulillah Yalah semoga nanti Begitu sudah Menjalani masa hukumannya Tidak mengulangi lagi Ya Amin Ya Sering-sering dinasihati Sering-sering dikunjungi ya Iya nak Iya Ya Oke makasih ya Ini Cucu Oh Oh ya Oke Adiknya Sehat semua Sehat-sehat Kamu-kamu Sasudena Amin Amin Ya Allah Ya udah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalam Ini ruang penjagaan Jadi anggota disini tugasnya melakukan penjagaan sambil memonitoring markas atau kantor kita Juga mungkin apabila ada masyarakat yang bertanya, anggota pikir jaga ini juga mengarahkan kemana tujuan masyarakat tersebut Pikir penjagaan juga tugasnya adalah menerima laporan-laporan dari polsek-polsek belajaran Dan juga memberikan informasi kepada polsek-polsek jajaran apabila ada perintah yang akan dilakukan Dan setiap harinya mereka per 4 jam atau per 2 jam tergantung situasional Meminta laporan dari polsek-polsek jajaran Ini juga merupakan salah satu kontrol bagi kita untuk melihat bagaimana situasi kamtri emas Khususnya di polsek-polsek jajaran yang berada di bawah Polres Mening atau Khusus untuk masyarakat misalnya ada masalah untuk membuat laporan pengaguan, mereka harus kembali dulu? Enggak, kita ada ruang SPKT, memang satu gedung dengan sini Ini namanya ruang SPKT, jadi disini apabila masyarakat ingin membuat laporan Polisi terkait dengan mungkin permasalahan hukum yang mereka datin Untuk melaporkannya kita tampung disini Jadi biasanya sebelum ini LP-nya keluar, mereka menceritakan permasalahannya